Hello everyone, welcome back to my channel So, di video ini, aku tuh bakal ngasih tau ke kalian Ciri-ciri bahwa skincare yang kamu gunain itu Udah bagus di muka kamu, udah cocok gitu lah istilahnya So, udah pada kita lama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya Jadi, jangan lupa nonton sampe akhir ya Udah pake skincare, tapi kok masih gak glowing juga ya? Kesaan udah pake skincare yang kata temen tuh bagus Ini itu sampe disebutin, ah sampe jen Yakin emang skincare kamu tuh beneran bagus Yuk kita cek bareng-bareng tanda bahwa skincare yang kamu gunain itu bagus Yang pertama, aku bakal mulai dari sabun cici muka dulu Kalau ada tanda-tanda ciri-ciri yang emang aku sebutin ini ada di muka kamu Ya berarti kamu emang cocok sama sabun cici muka ini Sabun cici muka yang kamu pake gitu maksudnya Yang pertama, si sabun cici muka itu tuh gak bikin kering Kulit gak kerasa ketari kayak, ya gak bikin kering gitu Jadi kayak lembab aja mukanya Lembut gak ada butirannya sama sekali Gak banyak janji Fokus buat bikin bersih dan bikin lembab aja si pencicinya tersebut Terus, kandungannya pun gak ada yang bersifat kayak melukai kulit kita Buat toner yang bagus dan cocok sama kulit kita Ciri-cirinya, si tonernya tuh fokus menghidrasi kulit kita Gak fokus buat mencerahkan Bagus kalau ada kandungan yang emang menenangkan kulit kita Terus juga ini sama kayak yang tadi aku sebutin di sabun cici muka Yaitu gak ada kandungan yang dapat membahayakan kulit kita Nah sekarang adalah ciri-ciri pelembab yang bagus Gimana ciri-ciri pelembab yang bagus? Maksudnya kayak bagus di muka kamu, cocok di muka kamu Yang pertama, fokus ngebikin lembab kulit kamu Jadi kayak gak kerasa kering Malah kayak lebih enak gitu Pas di kita, apa sih ini tuh? Pas kita pegang tuh si mukanya Terus, si pelembab juga gak fokus buat mencerahkan Lembab tuh lebih bagusnya dia mengandung kandungan yang emang bagus buat skin barrier kita Terus gak ada kandungan yang melukai kulit kita Serum yang cocok sama kulit kita Ciri-cirinya Kalau kamu gunain serum vitamin C List vitamin C yang setabil Yang pertama Adli Asorbit Archeid Asorbit 2 Glucosid Sodium Ascorbyl Fosfat Magnesium Ascorbyl Fosfat Dan yang terakhir Ascorbyl Nampalmita Kalau emang kamu pakai serum yang niacinamide Pakai versi yang terbaiknya Yang lebih aman buat kulit sensitif tuh Yang ada kandungan alpha-arbutin Niacinamide Magnesium Ascorbyl Fosfat Batas dosis buat kandungan tuh ada beberapa Bakal aku sebutin Yang pertama dari vitamin C Batas buat vitamin C itu 10-20% Buat niacinamide maksimalnya 10-15% Jadi kandungan yang ada pada skincare kamu tuh Alpha-arbutin maksimalnya 4% aja Sunscreen yang bagus Atau ciri-cirinya yang bagus Dia tuh kayak hybrid sunscreen Terus di sunscreennya tuh Nggak ada kandungan P-A-B-A Benzophenon Oxybenzon Etoxin Mat Homo Salet Jadi kalian lihat skincare yang sunscreen khususnya Di sunscreen yang kalian pakai Apakah ada kandungan yang kayak gitu Atau nggak Bagusnya sih nggak ada kandungan yang kayak gitu ya Terus ga ninggalin Noda putih Atau white cast Jadi pas kalian pemakaian sunscreen Itu tuh Sama dengan warna kulit kalian Itu jadi Nggak bakalan nimpah Sama kulit kalian So itu tadi Pembahasan aku Tentang Apakah skincare yang kamu gunain ini tuh Udah cocok atau belum Sama kamu Jadi kamu bisa Lihat-lihat lagi Kamu bisa pahami lagi Apa yang tadi aku sebutin So thank you for watching See you on the next video Bye-bye 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 Terima kasih.